Intro Om Satyastu, Sahabat Bali Taman Sekar Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik Atas karunia ide sang yang widiwasa, Tuhan yang mahasisah Sahabat sekalian, kabar gembira bagi rekan-rekan sahabat warga terdampak Proyek Jalan Tol Gilimanu Mengui Karena salah satu informasi penting yang ditunggu-tunggu saat ini Yakni tentang pemasangan patok tanda batas kerasa dan patok tanda batas lahan warga terdampak yang terkena tol Ini sudah dipastikan pemasangannya Di rapat pembahasan tentang dokumen analisis mengenai dampak lingkungan Kemudian rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan Pembangunan tol Gilimanu Mengui yang dilaksanakan tadi pagi sampai siang Bertempat di ruang Sadkerti Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Kami mendapat informasi langsung dari sumber salah satu pimpinan di konsursium PT Sumber Rodium Perkasa Yang memastikan bahwa patok tanda batas ini dipasang antara seminggu sampai dua minggu yang akan datang Persiapan untuk itu sudah dilaksanakan Pemasangan patok akan dimulai dari Kabupaten Badung Jadi ini kemungkinannya akan dimulai dari Kabupaten Badung Yakni di Desa Sembung dan di Desa Werdibwana Kecamatan Mengui Tempat ini dipilih karena berdasarkan pertimbangan bahwa Luas lahan yang terdampak proyek mega proyek tol Gilimanu Mengui ini Ini paling sedikit kurang lebih 9,1 hektare Terdiri sekitar 8,8 hektare itu ada di Desa Sembung Dan 0,3 hektare itu ada di Desa Werdibwana Setelah itu baru akan dilanjutkan dengan pemasangan patok di Kabupaten lain Yakni di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Jemrana Semua jalur tol dan lahan yang terdampak Dijadwalkan, direncanakan, akan dipasangi patok Pemasangan patok menjadi sangat penting Karena ini merupakan salah satu dari delapan persyaratan Yang harus dilengkapi oleh instansi yang memerlukan lahan dan pemberakarsa Untuk mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah kepada badan pertanahan nasional Pemasangan patok ini juga menjadi sangat penting Dalam hal memberikan keyakinan dan kepastian kepada warga terdampak Bahwa proyek tol Gilimanu Mengui ini jalan terus Yang berikutnya pemasangan patok ini menjadi sangat penting Dalam kaitan penyusunan detail engineering design Jadi desain teknis yang lebih detail Berkenaan dengan pembangunan jalan tol ini Serta memudahkan petugas dari badan pertanahan nasional Melakukan pengukuran pada saatnya nanti Sahabat sekalian Yang perlu diketahui kemudian oleh rekan-rekan terdampak Adalah bahwa Saat ini kami juga mendapat informasi Bahwa Instansi yang memerlukan lahan dalam hal ini Direkturat Jenderal Bina Marga Kementerian KUPR Yang telah menunjuk Pejabat pembuat komitmen pada pertengahan April yang lalu Dikabarkan sudah berkantor di Bali Namun kami belum mengecek Belum dapat mengecek kepastian itu Termasuk juga kami belum dapat melihat Keberadaan patok yang akan dipasang Dari informasi tentang Amdal kami mengikuti secara penuh tadi pertemuan Ini ternyata masih banyak Hal yang harus diperbaiki Yakni berkenaan dengan pertama Redaksional Kesalahan ketik Kemudian kesalahan penyebutan Salah satu yang penting Berkenaan dengan redaksional adalah Yang benar bukanlah gerbang tol Soka Namun yang benar adalah gerbang tol Anto Sari Karena lokasi gerbang tol bukan di desa Soka Di desa Soka akan tetapi di desa Anto Sari Kemudian yang berikutnya juga berkenaan dengan Alih fungsi lahan pertanian Tadi menjadi perhatian sebagian besar dari peserta Baik dari Komisi Penilai Amdal Provinsi Maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup Regional Bali Itu mengingatkan agar Lahan-lahan pertanian pangan berkelanjutan Itu didata dengan benar Apakah memang tidak ada lahan pertanian pangan berkelanjutan Yang terkena dampak Atau ada ini harus didasari dengan kepastian hukumnya Dan ada pernyataan resmi mengenai hal itu Juga dibahas bahwa Ada perbaikan luasan lahan pertanian basah yang terdampak Dari dokumen sebelumnya disebutkan sekitar 118 hektare Bertambah menjadi 280 hektare lebih Kemudian juga ada perbaikan tentang rona fauna Kemudian juga tentang tanah timbunan Kemudian juga ada berkenaan dengan sosialisasi Tentang jadwal-jadwal Tentang juga keresahan warga Yang sudah kami sampaikan juga pada rapat tadi Agar mendapat perhatian Khususnya keresahan warga terdampak Yang selama ini mengeluh dan gelisah Karena tidak adanya kepastian informasi Nah itulah informasi yang bisa kami sampaikan untuk saat ini Terima kasih Kami akhiri dengan paramusanti Om santih 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 Om Terima kasih telah menonton